aduh gimana ya ngomongnya, aduh ini pengalaman ini ya masa SD ya jadi kalau SD itu senangnya yang gak terlupakan itu adalah karena kita negeri, jadi semuanya menurut saya balance, ada kita kalau istirahat itu bisa main karet inget gak? enggak ya? yang main apa yang nonton? tapi seru karena kalau istirahat itu bisa main karet tapi ada kegiatan kayak parah muka, jadi kita femininnya dapet, maskulinnya dapet gitu, tapi itu ingetannya yang diinget lucu banget ya? mau pulang? lucu ya? lucu ya? lucu banget ya? nah, jadi karena itu balance jadi yaudah alhamdulillah kita gak gak terlalu gedenya gak terlalu keras banget gak terlalu lembek banget orangnya, sikapnya udah gitu aja ya Pandi tapi memang yang paling berkesan waktu kita panjang SD adalah lagu yang berjudul iguana iya iya betul masih inget? masih inget gak? enggak gimana? gimana gue? nanana iguana selalu selalu saya dapet bulian bahwa seneng makan jengkol berawal dari memang saat itu tekanan sudah di ujung tanduk ya jadi saat itu saya kentut keceplosan bawa jengkol sampai saya dikatakan siapa nih yang ngentut? dono pak, dono pak pak tuh hono bilang gitu dono kamu kok ngentut di luar? enggak pak bukan saya bukan saya yang ngentut kamu dasar udah makan jengkol gitu kan jajanannya sih yang sekarang mungkin udah jarang ditemui kayak anak mas terus mie yang bihun tuh yang 25 perak sekarang udah gak ada ya? iya emang sambelnya sama muka yang jualnya juga ini berkesan sih itu kalau untuk dari pertemanan ya biasa lah temen mungkin saya yang ada yang nyebelin ada yang nyenengin terus biasa aja sih anak namanya jaman bocah udah mending jajanannya aja yang berkesan tuh sering banget kita namanya main bola gebok ya kalau salah ya ini pada inget kan ya nah itu bola gebok yang pake bola tenis itu nah bola gebok itu waktu itu gue bawa terus main rame-rame terus kena gerobaknya bang Sarif terus pake pisau dibelas lah itu bola geboknya itu yang sempet sedih aja sih bolanya Dufi itu kalau lagi main gunduk sama dia itu kalau udah menang langsung pulang langsung pulang main bola gebok kena gebok nangis gua sakit iya udah gitu udah gitu sempet ditampol lagi sama Alec iya kan tadi kita baru bahas ya iya ditampol sama Alec gara-gara bolanya gue ambil gua mau pulang main bola gebok pake bola gua tapi gak boleh gua minta tapi punya gua kan rese gua yang ditampol bangke banget dipalakin lu sama Inal kalau ada yang inget yang laki-laki yang cewe emang gak mungkin kenal dah Inal dipalakin lu gope gua dateng gope lagi sekolah palak gope lagi nongkrong main depan rumah gope tanah merah iya bener-bener terus kan kita digabung ya sama SD Jati Rahyu 2 gitu ya terus paling sama kayak jajanan-jajanannya kayak yang minuman yang bangoli iya 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 kalo iya kalo iya kalo iya iya udah iya udah iya udah paling sama kalo kalo diajar sama iya hafalan perkalian sama burah hentak itu gak hafal burah hentak iya iya itu kan gurunya galak banget ya iya kalo gak apa kelas 3 3-4 dah itu burah hentak itu telinganya di jewer inget banget ya iya iya waktu jamannya itu SD terus waktu camping pernah camping ya kita sama jamannya pak siapa siapa namanya Pak Yono iya Bu Alif juga itu campingnya kita di sekolah ya Mbak Ian ya di kelas-kelas kan ya di kelas-kelas sama Pak Yono bakar api unggun tapi saya gak bisa ikut karena mau operasi amandel aku kan gak gak dari kelas 1 ya jadi yang paling berkesan sih waktu itu disuruh Bapak senam SKJ mainan mainan biji bobo atau gak yang di prok gitu loh biji bobo apa ya iya kan biji bobo biji bobo kan namanya biji bobo kan iya juga pas pacara pacara itu jadi itu jadi gak bisa tidur di rumah gara-gara itu tuh latih ngebekas banget di memori sih waktu itu dijorokin pandu tuh di lapangan siapa itu siapa itu itu yang paling inget banget terus sama sama Ary jorokin di lapangan terus dari situ juga dia disamperin sama abang gue kan jadi di apain lah gitu kan benjol soalnya sering main sama Vinka kalo pulang sekolah nyamperin tuh ke Chandra baru naik sepeda main sepeda sampe ke sawah-sawah udah itu aja sih yang paling inget sih ada dulu ada sawah dulu sekarang gak ada jadi sebatas itu aja memori yang paling diinget yang paling diinget sih waktu itu lagi main ke rumahnya Rika terus sama lagi main sama Rika sama Hegar jatoh berdarah disini sampe jadi sobek sampe jadi jadi berbeka sampe karena anak Chandra sampe sekarang jadi jadi kayak sodet disini inget banget lagi main di rumahnya jatoh di kursi di apa kursinya dia yang jadi depan rumahnya ada kayak undakan dari apa sih semen lah jatoh berdarah udah itu paling diinget karena meninggalkan bekas sampe sekarang ya ya hay ya 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 Gue mau ucapin makasih aja buat temen-temen yang dulu suka ngelindungin gue dari anak-anak JTR2 yang usil banget itu Kan dulu tuh kalau pulang sekolah tuh Kalau pulang sekolah tuh kan suka takut gitu kan Mau balik ke rumah soalnya udah dijaga depan rumah gitu Akhirnya ngumpet di rumah nyarian tuh Sampai dia udah pergi dulu gitu Terus kayak pas lagi ya pokoknya pas pulang tuh suka dianterin Terus sempat juga kalau gak salah ditemenin Pandu kabur sampai ke belakang Tembok belakang tuh dari masjid Tembok belakang Gue inget banget karena waktu itu momen-momen gue menak takut banget di akhir-akhir itu Karena sering banget dikejar sama anak JTR2 itu Udah itu gila loh sampai SMP loh Gue gak tau Gua gak ngerti kenapa gitu ya Pokoknya ya dia usil banget gitu sama gue Sampai SMP kelas gue liburan tuh dia sempat masih nungguin di depan rumah gitu Kayak ngerandain banget kalau gue liburan dari pesantren tuh nungguin gitu Walaupun gue kadang-kadang suka ngeselin gitu kan Eh sering ya bukan suka ya Sering ngeselin karena emang bawel yaudah sih udah bawa lahir kalau bawel kan ya udah ada tandanya juga gitu Tapi ya ternyata temen-temen peduli juga sama gue gitu Makasih banget ya gitu Love you Yang beda itu paling ini ya jadi basecamp tempat rumah jadi basecamp kumpul buat main game ya Zaman dulu tuh apa? Nih lo Nih CS gua waktu SD nih Daniel nih Main Sega ya dulu ya? Gue orang kaya Sega Main apa Nintendo apa? Super Nintendo ya? Super Nintendo Super Nintendo Enggak lah itu standar itu jaman dulu Enggak udah kaya lah jaman dulu kayak gitu Paling itu sih ya Yang gue inget memori yang gue inget Kalau pulang dari sekolah Pada ngumpul ke rumah pada main game gitu Main Sega Main Super Nintendo Gue inget Daniel siapa lagi ya? Damar Terus siapa lagi ya? Jaman dulu ya Paling itu doang sih ya Gak boleh berarti bokapnya ya Kalau itu gue gak tau lo nih Baru tau gue Pernah kaya gitu Saya menentu berserima Kayaknya ayo Gue aku bawa Kayak itu Kayak itu Kayak itu Kayak itu Kayak gitu Kayak ini Gak jadi Pokoknya Eee Itulah Yang Kira sama Kira sama Kira sama Aku Lalu Satu Terima kasih 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 Bapaknya pandu abis pulang dari luar negeri Ya kan apa dikasih oleh-oleh Oleh-olehnya tapi beda ini Ini 17 plus plus nih Dan itu dikasih Ngumpet ya kan kita nung di Bawa di meja ya kan Bukanya bareng-bareng Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada yang terima kasih Terima kasih Kayaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih